Hai guys, kembali lagi dengan podcast perusahaan 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 Jaksa. Kanyalin gue Dian sebagai host podcast kali ini, tetapi gue gak sendirian nih. Di sini bareng gue ada... Ada gue Bila. Ada gue Odi. Dan yang terakhir ada gue Hafiz. Kita berempat yang kali ini akan mengisi podcast di episode kedua. Nah, kali ini kita mau ngebahas tentang apa sih, Dian? Podcast pada episode kali ini, kita akan ngobrol-ngobrol santai tentang perilaku Jaksa, khususnya dalam proses penyidikan. Sebelumnya, kita juga ingin menguruskan nih ke para pendengar kita, kalau podcast ini tidak hanya untuk sarjana hukum, mahasiswa fakultas hukum, atau orang yang bekerja sebagai Jaksa ya, masyarakat awam juga bisa kok ikut dengerin. Karena di sini kita bawa santai aja dan bakal menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti. Betul banget. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, di awal podcast ini gue punya sebuah cerita untuk pendengar sekalian yang pas banget dengan topik kita kali ini. Jadi, waktu itu gue lagi main TikTok, aplikasi di mana semua video viral ada kan. Dan gue ketemu nih satu video tentang seorang Jaksa penyidik yang sedang menginterogasi seorang ayah yang telah menitubuhi anaknya sendiri yang masih berusia tujuh tahun, sebanyak empat kali. Wah, kok bisa ya, Bil? Sama ya sendiri? Iya. Parah banget pokoknya perbuatan bapak itu. Nah, di video itu, Sang Jaksa penyidik kelihatannya penuh dengan emosi saat menginterogasi seorang pelaku, dan semakin marah setelah denger alasan dari pelaku. Hmm, makanya kayak gimana ya, Bil? Intonasi suaranya itu ya, semakin ditinggiin, semakin lama, semakin tinggi. Iya, gue juga liat kan video itu lewat di Fyptik Tok gue. Kalau gue liat emang banyak banget di luar sana yang bisa relate sama Jaksa penyidik, terutama yang perempuan atau yang udah menjadi seorang ibu. Ramai banget deh sosmed, yang komen ribuan, yang like seribuan. Betul. Nah, berkaitan dengan video ini, gue jadi kepikiran. Kan, pasti banyak juga nih orang, apalagi masyarakat awam, yang penasaran. Sebenarnya kayak gimana sih perilaku seorang Jaksa yang sebenarnya dalam proses penyidikan berdasarkan kode perilaku Jaksa? Apakah Jaksa itu selalu menerapkan perilaku yang sama dalam setiap penyidikan yang dia lakukan? Kan bisa jadi ada Jaksa yang penyidikannya santai aja, malah cenderung cuek, kan? Oh, mungkin boleh juga nih kita kasih tahu ke para penelengar podcast kita. Nah, kan tadi di video sebelumnya dikasih tahu nih, Jaksa itu sendiri punya kode perilaku, yang mana ini merupakan pendomen keutamaan yang mengatur perilaku Jaksa. Baik dalam menjalankan tugas profesinya, menjaga kehormatan, dan mertabat profesinya, maupun dalam melakukan keubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Nah, benar banget. Jadi, berdasarkan salah satu regulasi yang mengatur profesi Jaksa, yaitu Undang-Undang Kejaksaan RI No. 16 tahun 2004, Pasal 8, yang udah dibahas di episode sebelumnya nih, Jaksa itu salah satu tugas yang memenangnya adalah senantiasa bertindak berdasarkan hukum, mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, kan? Jadi sebenarnya kalau dikaitin sama peraturan sih, seharusnya dalam menjalankan tugasnya Jaksa itu berkata-kata yang kasar, keterdakwa, terlepas dari apapun kondisinya ya, kalau kita melihat dari segi profesionalisme. Iya sih, kalau misalnya dilihat lagi dari Undang-Undang dan berbagai peraturan yang mengatur profesi Jaksa seperti di episode sebelumnya, sebenarnya itu Jaksa itu dalam melaksanakan pekerjaannya, dalam hal-hal ini penyidikan, ya kehormatan dan mertabat profesi itu harus ditunjuk tinggi. Jadi harus benar-benar berpedoman sama peraturan supaya upaya tindakannya tidak bertentangan. Nah, terus kalau ditanya, apakah Jaksa itu selalu menerapkan perilaku yang sama dalam setiap penyidikan yang ia lakukan? Kalau misalnya secara, gue melihatnya Jaksa mengerjakan setiap kasus berbeda, karena setiap kasus kan berbeda juga. Kalau misalnya kasus pembunuhan, pasti berbeda cara pengerjaannya, penyidikannya, dengan kasus pelanggaran HAM. Jaksa itu sepertas baik sih dalam bekerja. Nah, benar banget. Jadi, Jaksa di setiap penyidikan nggak selalu galak, tapi nggak selalu baik juga. Emang biasanya tergantung kasusnya sih. Eh, tapi kan masyarakat banyak yang mendukung tindakannya nih, Jaksa di video ini, karena emang yang dilakukan terdakwa ini benar-benar nggak bermoral sih. Dan kecil banget. Dan namanya juga manusia, apalagi si Jaksa ini kan seorang ibu ya. Nah, supaya para pendengar bisa tahu juga, wajar aja nggak sih kalau kayak gitu penyidikannya. Karena kalau dilihat-lihat lagi, banyak juga nih masyarakat yang merasa nggak ada masalah dengan itu, dan mendukung Jaksanya juga. Ya, balik lagi seperti yang dikatakan oleh Dian, setiap kasus itu bisa berbeda penyidikannya. Dan memang pribadi, setiap Jaksa itu punya pemikiran yang berbeda-beda juga. Jadi, kalau misalnya secara hukum, emang sebenarnya nggak kayak gitu. Tapi kalau misalnya saya bagi manusia yang punya perasaan, kita sebenarnya nggak berhak buat ngejudge si Jaksa itu. Ya, bener banget. Lagipula di pasal 11 Kodok Perilaku Jaksa juga diatur, kok kalau mereka itu punya kebebasan berpendapat dan berekspresi. Kecuali tujuannya itu memang buat membentuk opini publik, yang bisa merugikan pendegakan hukum. Jadi, gue pikir nggak salah, kalau dalam menghadapi suatu kasus tentang panggaran HAM atau tentang korban pengekuasaan, yang mana korbannya itu masih anak-anak, terliput dengan emosi, asalkan tetap mengindahkan norma agama, kesopanan, keselilaan yang hidup dalam masyarakat, dan menjunjung tinggi hak asas manusia. Dan juga Jaksa yang di bidang tersebut itu, terlepas dari pekerjaannya sih, kan bagaimanapun juga yang merupakan seorang ibu sih. Nah, jadi emang kalau nggak bisa dianggap juga kalau misalnya menurut ibu Jaksa itu, pasti terluka juga dong mendengar peterangan terdakwa pada saat itu. Jadi kalau gue juga melihatnya, dari persecutif Jaksa yang merupakan seorang ibu yang nggak bisa menyalahkan Jaksa itu juga. Oke, jadi udah clear ini ya, bahwa sebenarnya Jaksa itu dalam melakukan tugasnya harus benar-benar berperdoman, sama peraturan yang mengatur prosesinya, dan bagaimana tugas serta wawannya di peraturan tersebut. Jadi emang berlaku Jaksa seperti yang di video itu nggak dibenarkan, meskipun masyarakat yang melihat itu nggak masalah dan mendukung si Jaksa. Nah, terkait hal ini, apakah ada yang ingin teman-teman tambahkan sebelum kita tutup? Ada sih, kalau misalnya dari gue, ya semoga aja kedepannya masyarakat dan juga para pendengar, jangan langsung bilang kalau misalnya Jaksa tidak profesional karena suara keras, jalak, tidak punya perasaan, atau bagaimana gitu. Kita juga harus mengetahui pula alasan dia bertindak mungkin. Tujuh, Maudi. Wih, lumayan juga ya urusan kita kali ini. Semoga semua pendengar bisa lebih mengenai Jaksa setelah mengenai perusahaan podcast di episode kali ini ya. Nah, bagi kalian yang masih ingin tahu lebih lanjut tentang Jaksa, jangan lupa untuk selalu pantengin nih media sosial kita, karena di sana kita selalu nge-post infografis menarik seputar Jaksa. Jangan ketinggalan. Itun juga ya untuk episode podcast kita yang berikutnya, karena kita bakal membahas lebih mendalam lagi nih seputar Jaksa berdasarkan realita yang ada serta kasus-kasus yang sedang marak di tahun ini. Ya, pokoknya gak bakal kalah marik nih sama episode yang sekarang. Oke deh, karena kita sudah selesai, kita mohon maaf apabila obrolan kita kali ini ada yang menyinggung perasaan pihak-pihak itu atau kurang berkenan di hati kalian. Itu saja dari kami, gue Dian, gue Hafiz, gue Odilo, Dan gue Bila, pamit untuk undur diri and thank you so much for watching. Sampai jumpa lagi. Bye. Bye-bye. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.